Intro Halo apa kabar semua, semoga kalian sehat Kali ini saya akan menceritakan seluruh film Ascident Man dari 1 sampai selesai Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang skill dan kemampuannya melebihi dari John Wick Film ini juga akan sangat seru karena pemeran utamanya adalah Scott Eskin atau si Boyka Jadi tanpa menunggu lama-lama kita gaskin saja ke ceritanya Intro Di awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang teler masuk ke dalam rumahnya Ketika di dalam pria itu berniat mengambil jam tangan yang berada di atas lemari Namun tiba-tiba di belakangnya ada tali yang seketika langsung menewaskan dirinya Kemudian seorang pria datang dari belakang lalu mengatakan kalau kamu bernilai 250 ribu dolar Diketahui pria tersebut bernama Mike Fallon Mike adalah seorang pembunuh bayaran yang selalu membuat korbannya tewas seperti kecelakaan Setelah itu Mike pergi ke sebuah klub malam Sesampainya di sana Mike melihat ada beberapa orang yang sedang mengganggu wanita Karena merasa risi Mike pun menghajar semua orang-orang tersebut Setelah puas menghabisi orang-orang tadi Mike pulang ke markasnya Di sini kita diberitahu kalau Mike mempunyai satu tim yang semuanya adalah pembunuh bayaran profesional Mereka menghabisi targetnya masing-masing dengan cara yang berbeda Pertama ada Clip Clip selalu menghabisi targetnya dengan sangat brutal menggunakan kampak Kedua ada Pat Pat selalu menghabisi targetnya dengan cara meracuninya Ketiga ada dua bersaudara yaitu Black dan John Mereka adalah mantan pasukan khusus yang selalu menghabisi targetnya seolah-olah dihabisi oleh anak jalanan atau gangster Keempat ada Jane Jane adalah seorang ahli samurai Jane selalu menggoda targetnya agar terangsang dan setelah itu Jane menghabisinya dengan samurai Kelima ada Fred Fred selalu menghabisi targetnya dengan kejeliannya terhadap benda-benda di sekitar Yang terakhir adalah Ray Ia adalah pemimpin mereka semua sekaligus guru besar dari semua pembunuh bayaran Ray juga adalah orang yang mendirikan kelompok ini Di sini Ray membuat satu peraturan yang mana mereka semua harus bersikap profesional ketika mendapat pekerjaan yang mengharuskan menghabisi teman atau saudara Jangan ada rasa dendam terhadap semua tim yang ada di sini Jika melanggar Ray akan mengeluarkannya dari tim dan menyuruh semua tim untuk memburu si pelanggar Setelah itu tiba-tiba seorang pria tua datang Ia bernama Milton Milton adalah seorang pengatur Ia yang bertemu klien lalu menugaskan salah satu dari pembunuh bayaran Tergantung pada cara pembunuhan yang diinginkan si klien Diketahui semua informasi tentang kliennya hanya Milton yang tahu Sehingga si pembunuh bayaran tidak ada yang tahu siapa orang yang menyuruhnya Kemudian Milton memerintahkan Mike untuk menghabisi band Happy Metal dengan membuatnya seolah-olah mati karena kecelakaan Namun sebelum itu Mike terlebih dahulu harus menyelesaikan misinya yang kemarin belum selesai Jika besok Mike bisa menyelesaikan semuanya maka kliennya akan membayar dua kali lipat Setelah itu Mike pun terlebih dulu menyelesaikan misinya yang kemarin tertunda Terlihat targetnya sedang menunggu jemputan di pinggir jalan Kemudian Mike menembak ban mobil yang kebetulan melintas dan inilah yang terjadi Mike berhasil membuat targetnya seolah-olah tewas karena tertabrak mobil Mike pun kembali ke rumah untuk mempersiapkan misi selanjutnya Namun saat itu tiba-tiba Mike teringat kenangan bersama mantan pacarnya yang bernama Beth Malam harinya Mike memulai misi tersebut Mike menyamar jadi penonton band Happy Metal Kemudian setelah mendengarkan tiga lagu Mike menyiram listrik yang mengalir ke panggung Sehingga membuat semua personil band itu tersetrum sampai koat Pada saat perjalanan pulang tiba-tiba Mike diserang oleh satu pria yang menggunakan motor Untungnya Mike bisa membalikan keadaan Akhirnya Mike dengan mudah mampu melumpuhkan orang yang menyerangnya itu Kemudian Mike menghubungi Milton untuk menanyakan kenapa tiba-tiba ia diserang Milton menjawab kalau ia tidak tahu dan akan segera menyelidikinya bersama Ray Mike mengatakan karena ada penyerangan ia meminta bayarannya menjadi empat kali lipat Kemudian ia pergi untuk beristirahat Saat Mike tertidur tiba-tiba satu pesan masuk dari seorang wanita bernama Charlie Charlie memberitahu kalau dia adalah pacar lesbongnya Beth Ia juga mengabarkan kalau Beth mantan pacar Mike ini telah tewas dan akan dikebumikan pada hari minggu ini Terlihat Mike merasa bersedih karena sebenarnya Mike masih mencintai Beth Beberapa hari kemudian pemakaman Beth pun berlangsung Setelah semua orang pergi Mike mendatangi makam Beth lalu mendoakannya Namun tiba-tiba Charlie menghampiri Mike lalu mengatakan kalau Beth tewas akibat dibunuh dan sekarang ia sedang hamil anak Mike Mendengar hal tersebut Mike sangat terkejut karena ia tidak mengetahui kalau Beth sedang hamil anaknya Saat di rumah Mike melihat berita tentang kematian Beth Diketahui Beth merupakan seorang aktivis lingkungan hidup Kala itu ia sedang mendemo perusahaan asing yang mengebor minyak di laut dekat Beth tinggal Merasa hal itu akan merugikan negara Akhirnya Beth mengerahkan semua warga untuk mendemo perusahaan tersebut Kembali ke Mike yang merasa janggal dengan kematian Beth dan calon anaknya Ia bergegas pergi untuk mengolah kembali TKP pembunuhan Beth Hal itu Mike lakukan karena ia ingin mencari tahu siapa sebenarnya dalang dibalik tewasnya Beth Sesampainya di TKP Mike yang merupakan seorang pembunuh profesional Ia segera menganalisa kejadian tersebut Mike terus menganalisa dengan melihat berkas kematian Beth Mike juga membayangkan kalau pembunuh itu menyuntikkan obat hingga membuat Beth overdosis Kemudian pembunuh itu menusukan pisau beberapa kali ke tubuh Beth Agar tewasnya Beth seperti dihabisi oleh gangster Kemudian Mike juga sadar kalau kejadian ini pasti dilakukan oleh seorang profesional Pada akhirnya Mike menyimpulkan kalau pembunuhan ini dilakukan oleh dua bersaudara yaitu Blake dan John Mike pun segera mendatangi Blake dan John Sesampainya di sana Mike melempar berkas kematian Beth dan menanyakan apakah kalian berdua yang telah menghabisi Beth Awalnya John tidak mengakuinya Hingga Blake berkata jujur kalau ia hanya melakukan pekerjaannya Mengetahui hal tersebut Mike langsung menghajarnya dan pertarungan pun tak terhindarkan Terima kasih telah menonton! Walaupun Mike seorang diri ternyata ia berhasil menumbangkan mereka berdua Hingga Blake pun menyerah dan meminta maaf Kemudian Mike berkata kalau Beth sedang hamil anaknya Blake menjawab kalau ia tidak tahu karena ia hanya melakukan pekerjaannya saja Setelah itu Mike segera mencari Milton ke markas untuk menanyakan siapa klien yang menginginkan kematian Beth Namun sesampainya di sana ternyata Milton tidak ada Kemudian Mike menceritakan tentang kematian Beth kepada Ray Ray pun menjawab kalau Mike tidak boleh merasa dendam karena itu hanyalah pekerjaan Terlebih Ray juga sudah mendapat kabar kalau Blake dan John babak belur oleh Mike Ray kembali mengingatkan Mike jika Mike meneruskan dendamnya maka Mike akan dalam bahaya Mendengar hal tersebut terlihat Mike sangat kesal kepada Ray Namun karena Ray sudah dianggap seperti ayahnya sendiri Mike pun tidak bisa marah kepadanya dan memilih untuk pergi ke tempat Charlie Sesampainya di kamar Charlie Mike mengatakan kalau Beth dibunuh oleh orang profesional Namun disini Charlie tidak mempercayainya Kemudian saat mereka berdebat tiba-tiba Clint menyerangnya dengan sangat brutal Charlie yang melihat Mike kewalahan Ia mencoba membantu Mike dengan menusukan pisau di pundak Clint Namun hal itu sama sekali tidak membuat Clint merasa sakit Kemudian pada akhirnya Clint berhasil dibuat sekarat oleh Mike dengan kampaknya sendiri Saat Clint sekarat Mike menanyakan siapa yang telah mengirimnya Namun Clint mengatakan kalau ia hanya menjalankan pekerjaannya dan ia tidak tahu kalau Mike berada disini Hingga akhirnya Clint pun tewas Charlie yang melihat aksi Mike Ia pun menanyakan siapa Mike sebenarnya Mike menjawab kalau dirinya adalah pembunuh profesional Dan yang baru saja menyerangnya adalah rekannya sendiri Mike pun menanyakan perihal apa saja rahasia Beth yang Charlie ketahui Karena pembunuh tadi berniat menghabisi Charlie bukan menghabisi Mike Charlie mengatakan kalau dirinya hanya mengetahui tentang perusahaan asing yang sedang mengebor minyak Dan untuk lebih jelasnya Charlie akan mencari salinan data yang disimpan oleh Beth di rumah orang tuanya Mendengar hal itu Mike pun meminta Charlie untuk segera menghubunginya jika sudah menemukan data salinan tersebut Setelah itu Mike mendatangi panti pijat untuk mencari Milton Di sana terlihat ada Fred dan satu penjaga Penjaga itu mencoba mengusir Mike yang mengakibatkan Mike menghajarnya Fred yang ketakutan ia pun memberitahu Mike kalau Milton ada di dalam Sesampainya di dalam Mike memukul tukang pijatnya dan menginterogasi Milton Mike menanyakan siapakah klien yang telah menyuruh Milton untuk menghabisi Beth Milton menjawab kalau ia tidak bisa memberitahunya karena itu sangat rahasia Milton juga mengatakan jika Ray mengetahui tentang hal ini Mike pasti akan diburu Namun Mike yang sudah tidak memperdulikan semuanya ia terus menghajar Milton Akhirnya Milton menyerah lalu mengatakan kalau yang menyuruhnya seseorang bernama Leonard Kent Setelah mengetahui hal tersebut Mike segera pergi Namun di depan Mike diancam oleh Fred kalau ia akan mengatakan semuanya kepada Ray Tanpa pikir panjang Mike pun menghajar Fred dengan buku hingga tersungkur Ketika Mike keluar dari pantai pijat Charlie menghubunginya dan mengatakan kalau ia sudah mendapatkan salinan data yang disimpan di rumah orang tua Beth Lalu Charlie mengajak Mike bertemu di sebuah pemberhentian bis Adegan berpindah kepada Ray Terlihat beberapa anggotanya dibuat bebak belur oleh Mike Ray sangat marah kepada Mike karena ia telah melanggar semua peraturan yang telah Ray buat Bahkan Ray juga sudah mengetahui kalau klip dihabisi oleh Mike Akhirnya Ray memerintah semua anggotanya untuk menghabisi Mike malam ini juga kecuali Jen Karena Jen ditugaskan oleh Ray untuk menjaga klien yang sedang diburu oleh Mike Kembali ke Mike akhirnya ia bertemu dengan Charlie di pemberhentian bis lalu segera menaikinya Di dalam bis Charlie mengatakan kalau saat itu Beth berhasil membuat perusahaan asing yang melakukan pengeboran minyak mundur Akan tetapi 6 bulan kemudian perusahaan itu kembali mengebor karena telah menyogok pemerintah Lalu Beth diberikan bukti salinan penyogokan itu oleh orang dalam Saat Beth berencana akan menyebarkannya ke media tiba-tiba Beth tewas Dan untuk lebih jelasnya semua bukti ada di kotak tersebut Charlie juga memberi tahu kalau salah satu petinggi perusahaan tersebut bernama Leonard Kent Merasa apa yang dikatakan Charlie dan Milton tadi sejalan Akhirnya Mike segera pergi untuk mendatangi Leonard Kent Singkat cerita Mike sudah di kediaman Leonard Kent Kemudian tanpa basa-basi ia menghajarnya Mike menanyakan tentang kematian Beth Awalnya Leonard Kent tidak mengakuinya Tapi setelah dia ancam akan dilempar ke lantai bawah Akhirnya ia mengatakan kalau ia diperintah oleh bosnya yang bernama Atal Jim Dan ia bersedia menceritakan semuanya Atal Jim adalah pemilik perusahaan pengeboran minyak tersebut Ayahnya adalah orang terkaya di Asia Pada saat itu ia diperintah Jim untuk membungkam Beth Karena Beth akan membeberkan penyuapannya Mike bertanya siapa yang mengatur pembunuhannya Leonard Kent tidak mengetahui namanya Akan tetapi ia merekam semua percakapan dengan orang yang mengaturnya Belum selesai Mike menginterogasi Leonard Kent Tiba-tiba Black dan John datang menyerang mereka Di tengah pertarungan si Black terkecoh oleh Mike Yang akhirnya ia menembaki John rekannya sendiri Melihat hal tersebut Black marah dan mengajak Mike berduel dengan tangan kosong Namun pada akhirnya Mike dapat menghabisi si Black Setelah itu Mike segera pergi keluar Namun tiba-tiba Pat muncul untuk meracuni Mike Akan tetapi Mike dapat membalikan keadaan hingga membuat Pat tewas Sampai di lantai bawah Frit juga menghadang Mike Namun Mike yang merasa kasian ia hanya memukul Frit hingga membuatnya pingsan Sebelum pergi Mike mengambil tas Frit yang didalamnya ada plaster beracun yang bertuliskan Adskin Kemudian Mike pun segera pergi untuk mendatangi kediaman Atal Jim Mike dengan perlahan-lahan memanjat agar bisa langsung ke ruangan atas Kemudian terlihat Atal Jim sedang mengobrol bersama Jen dan dijaga oleh kedua pengawalnya Namun tiba-tiba Mike muncul dan dengan mudah ia menghabisi kedua pengawal itu Jen menyuruh Atal Jim masuk ke ruangan sementara Jen akan bertarung melawan Mike Namun pada akhirnya Mike dapat menghabisi Jen dengan samurainya sendiri Atal Jim yang melihat Jen sudah tewas ia menawarkan semua hartanya kepada Mike Namun Mike yang merasa sakit hati atas kematian Beth dan calon anaknya ia langsung menghabisi Atal Jim Setelah merasa semuanya telah terbalaskan Mike mendatangi Ray sembari membawa katana Jen Di sana terlihat ada Milton yang sedang berbincang dengan Ray Kemudian Ray mengatakan kalau ia kecewa kepadanya Karena Mike telah melanggar peraturan dan menghabisi semua tim yang telah Ray buat dengan susah payah Di sini Mike mengatakan kalau Miltonlah penyebab semua ini Milton telah mengirim pembunuh bayaran yang menaiki motor untuk menghabisi Mike Dan Milton juga selama ini telah bekerja sama bersama Atal Jim untuk membantu bisnisnya Mendengar itu Milton mencoba mengelak semua tuduhan tersebut Namun di sini Mike mempunyai bukti rekaman suara Milton Ray yang mendengar rekaman itu ia marah lalu menghajar Milton Setelah babak belur Milton mencoba meminta maaf atas semua kesalahannya Kemudian dengan santai Mike mengatakan kalau kita semua pernah melakukan kesalahan Kemudian Mike memberikan plaster untuk mengobati luka Milton Namun beberapa saat setelah itu Milton malah tewas akibat plaster tersebut Mengandung racun mematikan yang ia dapatkan dari Frit tadi Setelah tewasnya Milton, Ray tetap kecewa terhadap Mike Karena semua ini berawal akibat Mike yang telah jatuh cinta kepada seorang wanita Dengan berat hati, Ray pun memutuskan untuk mengakhiri semua bisnis ini Dan meminta Mike untuk tidak menemuinya lagi Beberapa tahun kemudian kita akan diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang asik dugem di sebuah gedung kosong Di sana terlihat si DJ sedang protes kepada panitia karena kembang apinya menyala kurang besar Si panitia pun menambah gas kembang api tersebut dan inilah yang terjadi Bukannya bersedih orang-orang di sana malah tertawa ketika melihat si DJ tewas terbakar Tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Mike Ternyata kejadian tadi adalah ulah Mike yang merupakan seorang pembunuh bayaran Dengan sengaja Mike memasang bom di gas kembang api tadi karena saat ini si DJ adalah target Mike Alhasil si DJ pun tewas seolah-olah seperti kecelakaan Setelah itu Mike pun pergi untuk kembali ke rumahnya Diberitahu semenjak Mike menghabisi teman-temannya yang ada di London Sekarang Mike memilih untuk menetap di Malta Kesokan harinya Frit mulai membantu Mike dalam menjalankan misinya Yang pertama mereka menghabisi si kakek tua dan harus membuat kematiannya seolah-olah seperti kecelakaan Yang kedua target mereka adalah seorang pemabuk Di sini Frit menyamar menjadi wanita yang akan menghisap otong si pemabuk Kemudian dari atas Mike menjatuhkan tangga dan inilah yang terjadi Semenjak Mike bersama Frit bisnis mereka semakin meledak Bahkan sekarang Mike mampu membeli gudang yang akan Mike gunakan sebagai markas mereka Di markas tersebut Mike dan Frit merancang sebuah alat yang akan mereka gunakan Untuk menghabisi targetnya agar tewas terlihat seperti kecelakaan Di waktu yang sama Frit memberitahu Michael saat ini mereka mendapat tawaran kerja Yaitu menghabisi seseorang yang merupakan anak dari Nyonya Suzer Mendengar hal tersebut Mike meminta Frit agar menolak saja tawaran itu Mike menjelaskan kalau Nyonya Suzer adalah ketua mafia yang sangat ditakuti di kota ini Maka dari itu mereka lebih baik tidak mencari masalah dengan Nyonya Suzer Kesokan harinya Mike dan Frit kembali mendatangi targetnya yang merupakan seorang pengusaha Ketika target Mike menelpon tiba-tiba Namun ketika sudah menyelesaikan misinya Mike dan Frit disetrum seseorang yang membuat mereka berdua pingsan Ketika tersadar Mike dan Frit sudah berada di atas gedung dengan kondisi diikat Kemudian datanglah seorang pria yang langsung menghajar Mike Disini Mike malah tertawa karena pukulan pria tersebut sangatlah lemah untuk seorang Mike Tak lama setelah itu datanglah Nyonya Suzer ini orangnya Ternyata Mike dan Frit ditangkap oleh anak buah Nyonya Suzer Disini Nyonya Suzer menuduh Mike kalau saat ini mereka akan menghabisi anaknya Ini dia anak Nyonya Suzer yang bernama Dante Dante sendiri merupakan anak sematawayang Nyonya Suzer yang sedikit konyol Dia sangat berambisi ingin menjadi penyanyi pop namun sampai saat ini hal itu belum juga tercapai Mike yang merasa tidak berniat menghabisi Dante Ia pun meminta Nyonya Suzer agar mengecek CCTV-nya saja Karena dengan begitu maka Mike dan Frit akan terbukti tidak bersalah Frit juga mengatakan kalau ia memang sempat mendapat tawaran untuk menghabisi Dante Namun karena mereka menghargai Nyonya Suzer mereka pun menolak tawaran tersebut Mendengar hal itu jelas Nyonya Suzer tidak percaya begitu saja Hingga pada akhirnya Nyonya Suzer akan menyandra Frit kemudian meminta Mike agar menjaga Dante dan menghabisi semua pembunuh bayaran yang berniat menghabisi Dante Jika Mike berhianat atau tidak menuruti semua perintah dirinya maka dipastikan Frit akan dihabisi Pada akhirnya Mike pun dilepaskan dan mau tidak mau ia harus menuruti semua perintah Nyonya Suzer Terungkap fakta kalau saat ini Nyonya Suzer sedang mempunyai musuh yaitu seorang bos mafia kaya yang ada di Rusia Bos mafia itu mengadakan seimbara kepada semua pembunuh bayaran di Eropa untuk menghabisi Dante yang merupakan anak sematawayang Nyonya Suzer Tak lama setelah itu Mike mendatangi kafe untuk menenangkan pikirannya Namun ketika di dalam Mike bertemu dengan Big Ray yang merupakan mantan bosnya ketika di London Di sini Ray menjelaskan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk menangkap Mike Melainkan untuk menghabisi Dante yang kepalanya dihargakan sangat mahal oleh bos mafia Rusia Di sini Mike menjelaskan kalau saat ini dia ditugaskan untuk melindungi Dante Karena kalau sampai Dante terluka maka nyawa Frit akan menjadi taruhannya Namun sayangnya Ray tidak peduli dan dia akan tetap memburu Dante Ray juga memberitahu Mike kalau di jam tangan Dante sudah terpasang alat pelacak yang akan memudahkan semua pembunuh bayaran untuk mengetahui lokasinya Mendengar hal tersebut Mike langsung pergi ke sebuah bar untuk menemui Dante yang sedang berlatih vokal Sesampainya di sana Mike langsung merusak jam tangan Dante yang sedang dipakainya Namun si konyol Dante malah memakan mesin jam tangan itu hingga secara otomatis alat pelacaknya berada di tubuh Dante Setelah itu datanglah pembunuh bayaran berjuluk si Malekat Maut Yang saat ini berniat menghabisi Dante hingga pertarungan pun tak terelakan Terima kasih telah menonton! Di tengah pertarungan Mike pun sempat terkalahkan Namun ketika orang itu akan menghabisi Dante tiba-tiba Mike bangkit dan langsung menghabisi orang tersebut dengan sangat brutal Setelah itu Mike membawa Dante untuk segera meninggalkan tempat tersebut Di tengah perjalanan Mike dihubungi oleh Nyonya Suzer Di sini Nyonya Suzer meminta Mike agar secepatnya membawa Dante pulang dengan keadaan hidup Karena jika tidak maka Frit akan tewas Mike menjawab kalau dirinya adalah pembunuh bayaran bukan pengasuh anak Sebenarnya dia sudah sangat muak dengan kelakuan Dante yang sangat konyol ini Namun demi keselamatan Frit Mike pun terpaksa berjanji kalau dirinya akan membawa Dante pulang dengan selamat Tak lama kemudian Mike membawa Dante ke apotek untuk membeli obat pelancar BAB Dengan cepat Mike pun memasukkan semua obat itu ke mulut Dante Agar Dante bisa buang air besar untuk mengeluarkan alat pelacak yang sudah ia makan Setelah itu Mike berniat akan membawa Dante ke markasnya dulu karena persenjataan Mike sekarang sudah mulai menipis Ketika di perjalanan Mike kembali diserang oleh salah satu pembunuh bayaran hingga Mike pun kembali berduel Di tengah pertarungan Mike mencoba kabur membawa Dante yang sangat merepotkan Kemudian Mike memasukkan Dante ke sebuah ruangan Sedangkan dirinya akan bertarung lagi dengan si pembunuh bayaran tadi yang masih mengejarnya Hingga akhirnya Mike mampu menghabisi pembunuh bayaran tersebut Dengan cepat Mike segera mengeluarkan Dante Kemudian dibawa ke markasnya Sesampainya di sana Mike meminta Dante agar segera mengeluarkan alat pelacak itu dengan cara buang air besar Namun karena Dante tidak mules ia pun belum bisa mengeluarkan alat pelacak itu Mike yang sudah sangat kesal dengan terpaksa ia menghajar Dante hingga membuatnya pingsan Setelah itu Mike harus kembali diserang oleh Siuling si wanita bayaran Mike Untungnya Mike langsung mengatakan kata Flamingo yang membuat Siuling berhenti menyerang Kemudian Siuling mengatakan kalau saat ini ia berniat menjadi pembunuh bayaran seperti Mike Namun Mike melarang hal tersebut Karena sebenarnya pekerjaan itu sangatlah tidak baik Di waktu yang sama Mike kembali didetangi oleh satu pembunuh bayaran yang berambut gondrong Di sini si gondrong langsung menodong Mike lalu meminta Mike agar segera menyerahkan saja Dante Namun tiba-tiba datang lagi pembunuh bayaran yang berpenampilan badut Si badut itu langsung menghajar si gondrong menggunakan palunya Hingga membuat si gondrong pingsan Kemudian si badut meminta Mike agar segera menyerahkan saja Dante Namun karena Mike menolak si badut langsung menyerang Mike Di waktu yang sama terlihat si gondrong juga sudah sadar dan langsung menyerang Siuling Ketika mereka berempat sibuk bertarung Terlihat Dante yang sudah sadar dan mencoba buang air besar untuk mengeluarkan alat pelacaknya Hingga akhirnya dengan sangat bangga Dante mampu mengeluarkan alat pelacak tersebut Berpindah ke Mike yang masih sibuk menghadapi si badut Namun pada akhirnya Mike mampu menghabisi si badut Terlihat Siuling juga yang mampu menghabisi si gondrong menggunakan sebuah rantai Namun tak lama setelah itu datang lagi pembunuh bayaran berasal dari Asia Yang langsung menodong Dante menggunakan pedangnya Melihat hal tersebut Mike langsung menantang pria Asia itu untuk berduel sampai mati Yaitu untuk memperebutkan Dante Tanpa ragu pria Asia itu menyetujui tantangan Mike hingga pertarungan pun kembali terjadi Di tengah pertarungan Mike harus keteteran melawan pria Asia tersebut Hingga ketika pria Asia itu akan menghabisi Mike Tiba-tiba seseorang datang dan langsung menembak si pria Asia itu sampai koal Ternyata orang itu adalah Ray Yang saat ini juga berniat untuk menghabisi Dante Kemudian Mike memohon kepada Ray agar tidak menghabisi Dante demi keselamatan sahabat mereka yaitu Frid Awalnya Ray tetap menolak bahkan sampai menghajar Mike Akan tetapi karena Ray sudah menganggap Mike seperti anaknya sendiri Ia pun menuruti semua permintaan Mike Beberapa jam kemudian Mike dan Ray mengantarkan Dante untuk ditukar dengan Frid Yang saat ini masih disekap oleh Nyonya Suzer Sesampainya di sana pertukaran pun dilakukan Mike berhasil mengantarkan Dante dengan selamat lalu membawa Frid Di sini Mike dan Frid pun kembali ke mobil untuk menemui Ray Terlihat juga Dante yang sedang ceramahi oleh Nyonya Suzer karena kekonyolannya itu Namun tiba-tiba Ternyata tubuh Dante sudah dipasang bom waktu oleh Ray Karena sudah menghabisi Dante maka secara otomatis mereka memenangkan Saimbara yang dibuat bos mafia Rusia Dan akan segera mendapat uang yang sangat banyak Beberapa hari kemudian memperlihatkan Mike, Ray dan Frid yang sedang ngopi di sebuah kafe Di waktu yang sama tiba-tiba si Yuling datang membawa wanita yang selama ini dicari oleh Frid Terlihat Frid yang sangat bahagia karena sekarang dia sudah menemukan pasangan hidup untuk selama-lamanya Kemudian film pun tamat Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mengusik kehidupan orang lain Karena siapa tahu orang yang kita usik adalah seorang pembunuh bayaran sama seperti Mike Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Salam untuk semuanya dari Hambura Film Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.